Intro Selama masa pandemi COVID-19 ini tidak sedikit cabang olahraga yang tetap melakukan pembinaan kepada para atletnya Namun pola yang diterapkan adalah memberikan pelatihan secara mandiri maupun bergilir kepada masing-masing atlet Seperti yang dilakukan pengurus cabang olahraga belutangkis kota Bogor yang memperlakukan pembinaan latihan dengan tidak melibatkan banyak atlet Rizal Setiadi selaku Wakil Ketua Satu Bidang Prestasi PBSI Kota Bogor menjelaskan Sampai saat ini para atlet terbaiknya tetap melakukan latihan Baik di rumah masing-masing secara mandiri maupun di salah satu gor yang notabene terbatas dari aktivitas keramaian Pengurus PBSI juga menjadwalkan latihan secara bergilir di salah satu gelanggang olahraga belutangkis Di mana para atlet yang akan berlatih di gor adalah mereka yang memang mempunyai jadwal yang sudah ditetapkan Kebugaran serta asupan vitamin juga menjadi prioritas pengurus PBSI Kota Bogor kepada para atlet binaannya Agar memiliki daya tahan tubuh yang maksimal Sebelumnya PBSI Kota Bogor juga sempat memberikan uang saku kepada 15 atlet dan dua pelatih tim Porda Pemberian tersebut merupakan program rutin agar para atlet dan pelatih bisa tetap semangat melakukan pembinaan Untuk mewujudkan target prestasi di perhelatan olahraga bergengsi di Tanah Pasundan 2022 mendatang Dari Kota Bogor, CV Alviadrian melaporkan